Intro Masih bersama kami di Halo Presisi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto menyampaikan komander wish atau arahan kebijakannya sebagai Kapolda yang baru Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto menyampaikan komander wish atau arahan kebijakannya sebagai Kapolda Kalimantan Tengah yang baru bertempat di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng Senin 23 Oktober 2023 Hadir dalam arahan tersebut Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mohamad Agung Budiyono Irwasda Kombes Pol Adi Suseno dan seluruh pejabat utama Polda serta diikuti para Kapolres jajaran Dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalimantan Tengah menyampaikan kondisi kamtip mas di seluruh jajaran saat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak sebetulnya visi-visi kepolisian yang bisa kita hampirkan dengan kerjasama, saya mengaku, kerjasama dengan beberapa penelitian, dan menurut yang mereka, saya lihat berita-berita Pak Kapol ini, oleh saya masyarakat, dihadiri polisi, dihadiri masyarakat, saya tidak bertanggung. Lebih lanjut, Kapolda juga menekankan kepada seluruh personel agar memperkuat integritas dengan stakeholder terkait, serta melaksanakan tugas dengan profesional dan proporsional. Di akhir sambutannya, Kapolda berpesan kepada seluruh pejuang tangguh Polda Kalimantan Tengah agar menjaga maruah dan kehormatan Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebagai bentuk kesiap siagaan menghadapi pemilu 2024, Pleton Dalmas Satsamabta Polres Tapanuli Selatan melakukan latihan pengendalian masa. Kegiatan dibimbin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan, AKPB Imam Zamroni. Polres Tapanuli Selatan menggelar latihan pengendalian masa untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan dalam operasi mantap berata Toba 2023-2024. Kegiatan latihan pengendalian masa berlangsung di halaman Mapolres Tapanuli Selatan dan diikuti oleh 38 personel Satsamabta Polres Tapanuli Selatan. Latihan dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan, AKPB Imam Zamroni. Operasi mantap berata Toba 2023-2024 menandakan tahapan pemilu 2024 telah berjalan. Personel pengendalian masa Satsamabta Polres Tapanuli Selatan diminta menjaga stamina fisik agar tetap fit saat menjalankan tugas pengendalian masa. Para personel yang terlibat pada operasi mantap berata 2023-2024 diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tim Humas Polres Tapanuli Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.